Intro Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami, Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Kawin Tangan episode 3A. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Nah kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 3A ini, diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya, di mana Eddie memergoki Dr. Jane yang sedang berduaan dengan Elsa. Bahkan ia juga sempat melihat Dr. Jane memegang tangannya Elsa. Lalu disini Eddie pun langsung menghampiri mereka. Kemudian ia pun langsung memarahi Dr. Jane. Disini Eddie mengatakan bahwa Dr. Jane tidak pantas melakukan hal seperti itu kepada istri orang. Apalagi Dr. Jane ini adalah seorang dokter. Disini Eddie sangat marah besar kepada Dr. Jane. Sampai-sampai membuat heboh di acara malam itu. Tapi memang apa yang dilakukan Dr. Jane ini memang sudah kelewatan. Jadi wajar Eddie sampai marah seperti itu. Selain marah kepada Dr. Jane, Eddie juga merasa kecewa kepada Elsa. Untungnya disini Robby berusaha untuk menenangkan Eddie. Dan kemudian akhirnya mereka pun pergi dari sana. Setelah Eddie pergi, Dr. Jane pun berusaha minta maaf kepada Elsa. Namun disini Dr. Jane memang tidak tahu diri. Dia malah memegang tangannya Elsa lagi. Ia terus-terusan minta maaf kepada Elsa. Nah lalu setelah itu Elsa pun langsung pergi dari sana dan mengajak Niken untuk mengejar Eddie. Pada saat perjalanan pulang, Eddie masih terlihat sangat emosi. Robby juga disini masih berusaha untuk menenangkan Eddie. Nah pada saat itu juga Elsa berusaha untuk menelpon dan menghubungi Eddie. Namun sayangnya saat itu Eddie enggan untuk mengangkat telpon dari Elsa. Di sini Robby pun meminta Eddie untuk mencoba mencairkan suasana dan mengangkat telpon dari Elsa. Namun Eddie masih tetap emosi dan gak mau bahas itu sekarang. Nah singkat cerita, Elsa pun sudah sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, Elsa pun langsung ditelepon oleh Dr. Jane. Saat itu Dr. Jane ingin memastikan bahwa Elsa pulang dengan selamat. Ia juga khawatir sama Elsa. Namun di sini Elsa berusaha untuk cuek kepada Dr. Jane. Dan ia pun langsung menutup telpon Dr. Jane. Nah kemudian setelah telponan dengan Dr. Jane, Elsa pun langsung disamperin omanya. Di sini omanya pun curiga kalau mereka sedang berantem. Karena sebelumnya pada saat Eddie pulang, mukanya sangat murung dan sangat terlihat sedih. Namun di sini Elsa pun bilang kepada omanya bahwa mereka baik-baik saja. Kemudian Elsa pun langsung masuk ke kamarnya. Saat itu terlihat Eddie yang sudah terbaring di tempat tidur. Dan ia masih terlihat kesal kepada Elsa. Pada saat Elsa menghampirinya, Eddie pun membalikan badannya. Di sini Elsa masih berusaha untuk membujuk Eddie. Dan memintanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Namun di sini Eddie tidak merespon Elsa sama sekali. Ia hanya diam dan cuek kepada Elsa. Lalu di sini Elsa pun tetap ngoce dan memarahi Eddie. Elsa pun langsung mengatakan bahwa Eddie itu sikapnya seperti anak kecil. Nah di sini Eddie pun tiba-tiba langsung keluar dari kamarnya dengan membawa bantalnya. Sepertinya saat itu Eddie lebih memilih untuk tidur di sopa. Karena ia masih perlu menenangkan pikirannya terlebih dahulu dan tidak mau membahasnya itu sekarang. Nah tak lama kemudian, tiba-tiba Amanda mengirimkan foto-foto kepada Eddie. Dan itu adalah foto-foto seksinya Amanda. Sepertinya Amanda sengaja mengirimkan foto itu kepada Eddie untuk merayu Eddie. Nah setelah itu Amanda pun tiba-tiba menelpon Eddie. Di sini Eddie pun terlihat sangat gugup ketika Amanda menelpon. Dan ternyata saat itu Amanda hendak mengajak Eddie untuk makan siang besok pas jam istirahat. Awalnya di sini Eddie menolak ajakan itu. Namun Amanda terus-terusan memaksa Eddie. Dan sampai akhirnya Eddie pun menyetujuinya. Lalu desok harinya Eddie dan Elsa pun sarapan bersama dengan Oma. Di sini mereka pun masih marahan. Namun mereka berpura-pura hubungannya baik di depan Oma. Dan di sini Oma pun tidak bisa dibohongi. Bahkan Oma juga mengetahui kalau semalam Elsa dan Eddie tidak tidur bersama. Mereka pun hanya bisa terdiam. Lalu pada saat di tempat kerja, Elsa pun masih terlihat sedih karena hubungannya bersama Eddie kembali renggang. Ia juga di sini curhat kepada Niken. Lalu di sini Elsa juga meminta kepada Niken agar Elsa bisa berhenti membuat konten podcast bersama Dr. Jen. Ia meminta untuk mengganti dirinya sebagai host dari acara tersebut. Namun di sini Niken tidak mempunyai hak akan hal itu. Lalu Niken pun menyarankan kepada Elsa untuk bilang kepada Bully Dia. Nah singkat cerita, akhirnya Elsa pun bertemu dengan Bully Dia, pemilik dari perusahaannya itu. Dan Elsa pun memohon kepada Bully Dia untuk menggantikan Elsa sebagai host di acara podcast itu. Namun di sini Bully Dia menolaknya. Karena program podcast yang dibawakan Elsa dengan Dr. Jen itu memiliki viewers yang sangat banyak. Lalu di sini Elsa pun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Di tempat yang lain terlihat Amanda yang sedang menjadi model di studio tempat ia bekerja. Lalu tak lama kemudian, Eddie pun datang dan masuk ke studio itu. Di hari itu mereka berencana untuk makan siang bersama. Nah di saat Eddie sedang menunggu Amanda di depan, tiba-tiba Pak Alex menelpon Eddie. Pak Alex ini adalah ayahnya Aldo dan Amanda. Dia adalah pemilik perusahaan properti di tempat kerjanya Eddie. Nah saat ditelepon, Pak Alex meminta Eddie untuk pergi ke ruangannya. Karena ada hal penting yang harus mereka diskusikan mengenai hasil meeting yang dilakukan oleh Eddie bersama kliennya. Nah kemudian di sini Eddie pun bilang kepada Amanda bahwa mereka tidak jadi makan siang. Karena ada urusan mendadak di kantor. Di sini Eddie juga bilang bahwa ayahnya Amanda lah yang menyuruhnya untuk segera ke kantor. Lalu Amanda pun terlihat sangat sedih akan hal itu. Sampai akhirnya mereka pun berencana makan siang di lain waktu. Di tempat yang lain terlihat Elsa yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Namun ia terlihat termenung dan masih merasa sedih karena memikirkan masalahnya bersama Eddie. Meski di sini Niken dan teman-temannya berusaha membuatnya happy, namun Elsa masih tetap saja merasa sedih. Di sisi lain, Eddie pun sudah sampai di tempat kerjanya. Namun di sini ternyata ada dokter Jen yang sedang mencari Eddie. Dan sepertinya di sini dokter Jen hendak menyelesaikan masalahnya bersama Eddie. Namun pada saat bertemu dengan dokter Jen, di sini Eddie pun terlihat sangat marah dan merasa kesal. Ia pun langsung bertanya dengan lantang kepada dokter Jen. Buat apa dokter Jen kesini? Dan episode 3A pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Kawin Tangan episode 3A. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode 3B. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode 3B. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!